Intro Halo smart viewers Welcome to Zoom In ngezoom abis Nah pada episode kali ini Kalian ditemenin dengan lo gue Nathan Yang akan membawa kalian berita-berita Seputar musik, film dan tentunya Mengenai lifestyle Yang pertama ini gue bakal membawa kalian seputar musik Yaitu seputar pagelaran Synchronize Face 2018 Yang baru aja kemarin Dalam belum satu bulan ini Telah diselenggarakan Nah disana kita bisa menemui ada 420 Ada Konto Aji Ada Moka juga yang sampai Sekarang ini walaupun sudah berjalan 20 tahun Mereka masih tetap Sukses menjalankan musiknya Nah ini Konto Aji juga Baru saja merilis album dia Yang kedua itu yang berjudul Mantra Mantra Dimana disana musik-musik dia Dengan musik-musik dia sebelumnya itu Sangat berbeda karena disini Kayak di bawah dimana kalian bakal Self-healing gitu Kayak meditasi Model-model lagu dia yang seperti itulah ya Nah mau lihat selengkapnya Mendingan kita lihat dulu aja ini dia Acara musik tahunan Synchronize Fest kali ini Diadakan pada tanggal 5 sampai 7 Oktober 2018 Berlokasi DJ Expo Kemayoran Synchronize Fest seperti biasa Menghadirkan musisi lokal dari berbagai macam genre Mulai dari disco sampai dangdut Di antara banyaknya musisi yang hadir Smart viewers kebagian dapat informasi terbaru nih Dari Konto Aji dan 420 Ditemui langsung pada 6 Oktober 2018 Konto Aji membeberkan beberapa informasi Mengenai album barunya nih Dengan meluncurkan album keduanya Yang bernama Mantra Mantra Konto Aji memberikan usaha lebih Dalam menggarap album ini Karena memiliki arti yang dalam dan positif Yakni untuk membangun ketenangan Dan sebagai terapi bagi pendengarnya Dalam keseluruhan Lirik yang ditulis Konto Aji Mengenai keikhlasan Yang menjadi kunci utama Dalam menghadapi masalah dalam keseharian Dimulai dari lirik dan nada lagu yang menyejukkan Konto Aji ingin memberikan sensasi terapi alternatif Yang bisa didengarkan dimana saja Ditanya mengenai showcase Konto Aji yakin bakalan ada showcase Untuk album keduanya Secara keseluruhan pesannya memang Album ini tentang keikhlasan Makanya temanya adalah mental health Dan menurut saya Keikhlasan itu ilmu tertinggi Yang ada di kehidupan Ketika kita bisa ikhlas Dengan segala hal itu kita bisa Invincible Terhadap masalah kesehatan mental Jadi Lagu-lagu disini memang dibuat untuk Menenangkan Lalu menguras emosi Lalu menenangkan lagi Dan itu memang Saya set Sedemikian rupa agar Bisa jadi terapi Sebenarnya bukan Awalnya adalah untuk diri saya sendiri dulu Saya nulis untuk diri saya Lalu Ya saya harapkan pendengar saya bisa Nyampe Dan alhamdulillah ternyata mereka nyampe banget Lanjut ke hari ketiga Saatnya ketemu langsung dengan 420 yang ikut cerita Tentang album barunya Hadir dengan nama Ego dan fungsi otak 420 ingin menekankan Dalam lagu-lagunya Jika ego dan otak Harus digunakan secara seimbang Sekaligus 420 juga mengeluarkan Dua single bersamaan Yakni Kusut Dan Kita Pasti Tua Bertempatan dengan hari ketiga Synchronize Fest 420 juga meluncurkan Lirik video lagu realita Dalam akun YouTube Official 420 Tidak muluk-muluk 420 berharap lagu-lagu pada album terbarunya Dapat memberikan sensasi dansa kepada pendengarnya Itu video lirik yang sangat-sangat Murah meriah Bisa dibilang nebeng di studio orang Kebetulan waktu itu kita lagi main ke salah satu TV swasta Terus emang apa ya Ya tempat yang waktu hari itu kita kunjungi itu mendukung lah gitu Dan terlihatnya sepele gitu Cuma kayak orang mondar-mandir Mondar-mandir gitu Tapi dibalik itu semua tuh ada ceritanya gitu Sesuai dengan lirik lagunya gitu Jadi Ya semoga video klip Video lirik ini bisa Bisa apa ya Bisa Tetap membumi Tetap berkah buat semuanya gitu Nah smart viewers itu dia berita seputar Synchronize Fest 2018 Nah buat smart viewers yang nonton tuh kebetulan Yang pergi liputan tuh gue Jadi disana gue sangat bersyukur diberi kesempatan buat Pergi tiga hari bro Nah disana itu seru banget Jadi ada Sebenarnya banyak lagi juga yang lain Misalnya ada juga penampilan si Launch 7 Juga ada Dewas 19 Yang dimana Ari Lasso sama Once Dua musisi Vokalisnya Kapan lagi mereka tampil jarang-jarang gitu kan Berdua dalam satu panggung gitu kan Nah itu tadi yang sebelumnya ya Nah ini abis ini gue bakal mengantar ke kalian Berita seputar Beda Ini band Beda ya Namanya Beda gitu Yang merilis album berjudul Think About Things Yang disana mereka tuh beda banget gitu Karena jarang banget gak Dua musisi dalam satu band gitu ya Dimana dua-duanya bisa nyanyi Suaranya oke, mantep, bagus Dan dua-duanya juga bisa main alat musik gitu Dimana lagi kalau misalnya gak dibeda gitu kan Dan kalau misalnya mau liat selengkapnya berita Mengenai album rilis mereka ini seperti apa Dan kita liat dulu aja ini dia Beritanya Smart Viewers ada musisi pendatang baru nih Yaitu Beda Beda adalah duo musisi asal Pamulang Yang terdiri dari Aryo Prakarsa alias Dakoy Dan Karunisa Afidiasi alias Betong Setelah terbentuk sejak tahun 2015 Kini Beda resmi merilis album perdana mereka Dengan judul Think About Things Yang dirilis pada 17 Oktober 2018 lalu Semua lagu di album Think About Things Bercerita tentang pikiran, harapan, dan pengalaman pribadi Dan juga diproduseri langsung oleh Dakoy dan Betong Musik di dalam album Think About Things ini memadukan instrumen gitar akustik dan trompat Serta suara berkarakter dari para personilnya yang menghasilkan nuansa lagu yang bergenre pop, folk, dan soul Berisikan 9 lagu original berbahasa Indonesia dan Inggris Beda siap membawa kamu larut dalam storytelling dengan irama musik yang kecinan unik Dan diharapkan akan menjadi warna baru dalam belantika musik Indonesia Sambil menunggu video klip dari album Beda Kini album Beda yang berjudul Think About Things Sudah bisa kalian nikmati di toko-toko musik digitalnya Smart Viewers Nah Smart Viewers itu dia berita seputar perilisan album Think About Things dari Beda Nah ini mereka juga di dalam lagu mereka itu ada 9 lagu ya maksudnya 9 lagu di dalam album mereka Nah abis ini gue bakal bawain ke kalian berita seputar film Pokoknya makanya jangan kemana-mana tetap di zoom-in nge-zoom abis Halo Smart Viewers welcome back to zoom-in nge-zoom abis Nah hari ini seperti tadi gue udah janjiin gue bakal bawa kalian ke tempat kafe ini yaitu kafe KANEL Nah sembari gue nemenin kalian gue mau coba minum dulu gitu ya ini salah satu dari KANEL CAFE itu adalah vanilla oreo ya tadi ya Aduh aja gila rasanya eh aduh Smart Viewers Nah Smart Viewers ini gue juga mau bawain berita nih mengenai seputar film ya film Nah itu mengenai serial Game of Thrones dimana disitu Peter Dinklage sebagai Tyrion Tyrion Lannister sudah mengakhiri actingnya Jadinya untuk di Game of Thrones ya jadi ya mungkin di kalau masih ada gitu ya season-season berikutnya mungkin udah gak ada lagi si Tyrion ini Si yang dimainin oleh Peter Dinklage Nah mau lihat gimana seputar selengkapnya mengenai berita Game of Thrones ini mending kita lihat dulu aja ini dia Halo Smart Viewers masih ingat sama pidato Pak Jokowi yang menyinggung seri Game of Thrones Nah tahu gak sih kalau ternyata seri ini akan berakhir pada 2019 Dengan berakhirnya seri ini di sesion 8 para pemerannya pun satu persatu mengucapkan salam perpisahan Ini terjadi pada salah satu pemainnya yaitu Peter Dinklage atau yang biasa dikenal sebagai pemain Tyrion Lannister Bagi aktor berusia 49 tahun itu melepas karakter Tyrion Lannister yang telah ia perankan sejak 2011 menjadi hal terberat Terlebih program ini akan berakhir dengan musim ke-8 yang tayang pada 2019 Itu diakui Dinklage bahwa dia dan rekan sesama aktor semakin merasa sulit Penerima penghargan Emmy ke-70 ini mengaku mengakhiri adegan terakhir di Game of Thrones dengan anti-klimaks Namun tetap saja menurutnya terasa pahit karena tersadar ini adalah kali terakhir Menurut Dinklage, selama pengambilan gambar terakhir karakter yang ia mainkan Banyak orang-orang yang ia cintai ikut hadir di lokasi syuting Bahkan kru dan pemain yang tidak sedang bekerja pun sengaja datang untuk membuat perpisahan Mengenai kelanjutan cerita Tyrion di session selanjutnya, Dinklage tidak ingin berkomentar Dalam salah satu interview, dia hanya menjelaskan Tyrion memberikan akhir yang sangat bagus Tidak peduli apa itu, tapi kematian bisa menjadi jalan keluar yang bagus Hmm, gimana smart viewers sudah penasaran? Tungguin deh sampai 2019 dengan nonton session Games of Thrones sebelumnya Nah smart viewers itu dia berita seputar Peter Binklage dalam Game of Thrones ya Nah ini berita berikutnya nih gue bakal bawain seputar film juga Nah ini dari Marvel Cinematic Universe yaitu seputar film Ant-Man and the Wasp Kalo misalnya udah nonton kalian pasti tau di post credit scene nya itu berhubungan banget sama Avengers Infinity War ya Dimana disitu ya mereka karena lo tau Thanos gitu ya Langsung akhirnya berubah semuanya jadi debu gitu kan Nah disitu sebenernya ada juga post credit scene dimana ceritanya dipotong pak Jadinya disana mungkin ada penjelasan lebih lanjut dari post credit scene nya gitu Tapi dipotong dari pihak Marvel nya gitu kan Mau liat dimana berita selengkapnya ini dia Para penggemar yang sudah menyaksikan film Ant-Man and the Wasp Pasti tau bahwa adegan post credit dalam sekel Ant-Man tersebut sangat berkaitan dengan Avengers Infinity War Dalam adegan tersebut Ant-Man sedang masuk ke dalam Quantum Realm dan tiba-tiba komunikasinya dengan keluarga Pym terputus Rupanya Hank Pym, Hope Van Dyne, serta Janet Van Dyne menjadi korban dari jentikan jari Thanos Namun ternyata adegan post credit dalam Ant-Man and the Wasp bukanlah adegan sesungguhnya Sebenernya masih ada scene yang dipotong di bagian akhir Belum lama ini aktris asal Kanada tersebut mengaku cukup puas dengan adegan post credit di film yang dibintanginya itu Evangeline mengatakan bahwa sebenarnya mereka melakukan pengambilan gambar lain untuk adegan itu Peyton Reed sang sutradara bukan hanya mengambil syut ruang kosong dan debu-debu beterbangan Aktris berusia 39 tahun ini mengatakan bahwa adegan itu juga menyoroti wajahnya untuk merekam ekspresi mereka ketika menjadi debu Namun ekspresi mereka justru tidak ditampilkan dan Evangeline bersyukur atas hal tersebut Terkait adegan post credit tersebut Peyton Reed mengatakan bahwa ia memang ingin membuat adegan yang bisa menghubungkan dengan apa yang terjadi di Avengers Infinity War Tak hanya itu dia juga harus membuat akhir yang rapi sekaligus menyusahkan bagi para penonton Di sisi lain Evangeline sendiri dikonfirmasi bakal muncul kembali di Avengers 4 Masih belum jelas apakah keterlibatan sang aktris mengindikasikan bahwa korban Thanos akan dihidupkan kembali Atau hanya sekedar time travel dari para superhero yang tersisa Oke smart viewers itu dia berita seputar Marvel Cinematic Universe dimana Ant-Man and the Walls jadi dibilang sama Evangeline Lilly kalo misalnya Sebenarnya ada adegan dimana ekspresi dia menunjukkan kalo misalnya Waktu dia diubah berubah menjadi debu gara-gara jentikan Thanos gitu ya Nah ini abis ini gue bakal bawain kalian berita seputar musik Pokoknya makanya jangan kemana-mana tetap di zoom in nge-zoom abis Halo smart viewers welcome back to zoom in nge-zoom abis Nah ini kalian seperti tadi gue bilang kalian ditemani bakal sama gue nih juraganatan Lo gak liat nih sekarang makanan gue gue udah siapin nih gue udah lapar banget men men Karena gue udah ngantar kalian tadi berita-berita sebelum-sebelumnya Nih gue juga kadang-kadang butuh istirahat ya tapi sebelum gue makan Gue bakal bawain berita-berita seputar lifestyle dulu nih yang terakhir ya Yang terakhirnya ada satu dulu nih yang seputar Meghan Markle nih Nih kalian tau kan Meghan Markle ini memiliki rambut model rambut yang cukup unik gitu kan Ya kalian tau lah siapa Meghan Markle dia adalah istri dari pangeran William ya Oh Harry pangeran Harry maksudnya Saya cuma bercanda ya tau lah smart maso ya Nah ini mau liat selengkapnya gimana kita liat dulu ini dia Jika berbicara soal gaya rambut Meghan Markle tentu ada dua gaya rambut yang melekat pada dirinya Pertama signature style messy bun ala Meghan Kedua rambut terurai dengan gaya bergelombang di kedua sisinya Seolah menjadi ciri khasnya hampir setiap acara kerajaan yang ia hadirin Meghan akan tampil dengan dua pilihan gaya rambut tersebut Namun pada 17 Oktober 2018 ada yang berbeda dengan penampilan rambutnya Di hari kedua tur kerajaan ke Australia yang sedang ia jalani ini Meghan tampil dengan gaya rambut ponytail yang rapi Dalam tampilan ponytail tersebut Meghan sedang mengunjungi wilayah Dubois Australia Dalam rangka bertemu dengan petani-petani lokal yang sedap mengalami musim kering panjang Tak hanya mengunjungi petani ia dan pangeran Harry juga akan menikmati makan malam bersama penduduk setempat Bermain berbagai pertanian hingga permainan bola dengan anak-anak sekolah di lingkungan Dubois Meski ponytail merupakan tampilan baru Meghan setelah menjadi anggota kerajaan Inggris Ini bukan pertama kalinya ia tampil berbeda Bulan lalu ia membuat rambutnya tampak lurus bergaya slik saat menghadiri acara Coach Core Awards bersama pangeran Harry Selain rambut keseluruhan tampilan busana Meghan juga tampak menawan Jika baju yang dipakainya beberapa hari belakangan bernuansa dress Kini ia tampil sporty dengan blazer dan skinny jeans Nah smart viewers itu dia beritanya seputar Meghan Markle Nah abis ini gua bakal bawain berita terakhir ya Bener-bener terakhir ini seputar skin care tutorial 4 to 4 dari Suzy Miss A Ya siapa lagi yang gak tau Suzy Miss A itu salah seorang anggota dari girl band Miss A yang berasal dari Korea Kpop gitu lah ya Mau lihat selengkapnya gimana ini dia Kecantikan idol sekaligus aktris muda Suzy sudah tak perlu diragukan lagi Siapa sih yang tidak mau mengakui kecantikan Suzy? Bahkan banyak sekali aktor dan para idol laki-laki yang tergila-gila dengan sosok Suzy Kecantikan Suzy tadi dapatkan secara instant loh smart viewers Baru-baru ini sang aktris membagikan tips skin care-nya Pasti pada penasaran kan? Nah berikut adalah tips 424 metode skin care ala Suzy Pertama, mengaplikasikan cleansing oil ke wajah selama 4 menit Lalu basuh dengan air hangat hingga bersih Yang kedua, menggunakan foam cleanser ke seluruh permukaan wajah Dan yang terakhir bersihkan wajah dengan air bersih selama 4 menit Skin care ini dikatakan berguna untuk menghilangkan dan membersihkan wajah Dari sisa-sisa makeup, keringat, kotoran, serta toksin yang terperangkap di bawah pori-pori Namun tak semua cocok mengikuti metode 424 ini loh smart viewers Karena metode ini membuat wajah menjadi sedikit lebih kering dari biasanya Jadi, tertarik untuk mengikuti skin care 424 metode ala Suzy? Wuh, itu dia smart viewers Skin care tutorial dari Suzy Miss A Aduh, gila capek juga ini sekarang Mestinya waktunya gue makan nih Udah selesai nemenin kalian Tidak terasa 30 menit ya gue udah nemenin Bawain berita seputar musik, lifestyle dan tentunya film maksudnya Nah, abis ini kita pokoknya bakal makan-makan gitu Kalian kalau misalnya mau datang ke tempat gue datang aja Ada di Kanel Cafe gitu ya Nah, smart viewers Sampai jumpa ya di episode berikutnya Jangan lupa terus saksikan zoom in nge-zoom abis Bersama gue Jonathan Odorik Sampai jumpa di episode berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax